Intro Shalom saudara jumpa lagi dalam program acara Hati Gembala Dan pada hari ini saya akan membacakan firman Tuhan dari 1 Korintus 1 ayat 26 dan ayat yang ke-27 Ingat saja saudara-saudara bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil Menurut ukuran manusia tidak banyak orang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh dan tidak banyak orang yang terpandang Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat Suatu hari di rumah kami ada sedikit masalah Sebab kulkas kami atau refrigerator kami mengalami kerusakan Kerusakannya sepele sebenarnya cuman gak dingin Di bagian freezernya dingin tapi di bagian penyimpan makanannya kurang dingin Sehingga hari itu begitu banyak makanan kami yang kami simpan di kulkas itu yang rusak dan busuk Sebab suhunya gak terlalu dingin Saya mematik sebuah pelajaran bagus dari kejadian ini Barangnya ada, kulkasnya ada, tapi cuman gak berfungsi Karena gak berfungsi dengan baik hari itu Maka ada begitu banyak makanan yang mesti dibuang, rusak Gara-gara kulkas yang tidak berfungsi Saudara seringkali hidup kita itu mungkin ada hari ini Tapi kalau engkau tidak berfungsi hidupmu Disitu engkau tidak bisa mengerjakan tugas dari Tuhan Dan apa yang terjadi? Menimbulkan banyak pembusukan dan kerusakan Kalau setiap kita bisa berfungsi dengan baik Karena saya tahu setiap kita dipanggil dengan fungsi yang berbeda Air conditioner atau AC yang tidak berfungsi Sekalipun ada, percuma saudara Karena mungkin gak akan mendinginkan sebuah ruangan Atau kipas angin yang gak bisa berputar, percuma Sebab tidak akan memberikan perputaran udara yang sangat baik Atau apapun juga saudara yang kita miliki hari ini Kalau tidak berfungsi, sekalipun ada, maka sia-sia Hari ini kalau saudara dan saya ada Harusnya engkau berfungsi Kalau sampai engkau tidak berfungsi Keberadaan kita tidak pernah ada gunanya Jadilah orang Kristen yang berfungsi, berguna Bagi Tuhan dan bagi sesama kita Saya berdoa renungan hari ini Jadi berkat buat setiap kita Tuhan Yesus memberkati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!